Ata Halilintar kasih seserahan lamaran ke Aurel Influencer sekaligus youtuber dengan lebih dari 22 juta subscriber Ata Halilintar berhasil membuat netizen salfok atas tindakannya baru-baru ini Dengan segala ide kreatifnya Ata Halilintar membuat netizen heboh Mengingat hubungannya dengan Aurel Hermansyah yang penuh likaliku dan membuat netizen bertanya-tanya Kini ia mantap memutuskan atas pilihan terbaiknya Dalam vlog yang sebelumnya tayang di channel youtube Ata Halilintar Ia membuat caption seserahan untuk Aurel Wow, apakah ini tanda keseriusan Ata kepada Aurel? Tanpa persiapan panjang, Ata langsung memutuskan untuk menikahinya Apakah ini hanya gimmick belaka? Pastinya kita berharap ini merupakan kabar bahagia Untuk semua baik Ata Halilintar maupun Aurel Hermansyah dan juga netizen Dalam video vlog terbaru Ata Halilintar Dimulai dari dia mempersiapkan semuanya untuk Aurel Ini adalah persembahan gua Serahan untuk lamaran dan yang paling penting seperangkat alat sholat Dan yang terakhir masker AH Tak lupa, Ata juga memberikan jahe untuk daya tahan tubuh agar terhindar dari virus di tengah kondisi kesehatan global saat ini Dalam perjalanan ke Cinere, namanya bukan Ata kalau tanpa ada kehebohan di setiap langkahnya Kali ini, Ata berhenti menghampiri driver ojek online dan memberikan sejumlah sembako dan bingkisan untuk mereka Tak hanya membagikan sembako untuk driver online Ata Halilintar juga membeli semua dagangan tukang roti Yang kebetulan lewat dan tak lupa memberikan bingkisan serta uang kepadanya Selain itu, Ata Halilintar juga berharap kepada kita semua untuk melakukan movement Memberikan lebih rezeki kepada mereka yang bekerja di jalan Karena tidak semua dari kita bisa bekerja dari rumah Kalau kita bilang di rumah aja, di rumah aja Tapi kan banyak orang di luar sana Kalau dia gak keluar, dia gak punya uang Tegas Ata dalam Youtubenya Tak lama kemudian, Ata Halilintar tiba di rumah Aurel Hermansyah Tampak tergesa-gesa dan memasuki gerbang Tiba-tiba Aurel teriak Kita kan tahu, kita kan gak bisa ketemu tahu Kamu ngapain kesini? Teriak Aurel Dengan santai Ata Halilintar menjawab Aku kan rindu Oh so sweet Rindu itu berat ya Sahut Aurel menjawab dengan nada meleleh Dengan segala persiapan Ata Halilintar yang sayangnya Dia tak bisa masuk ke rumah dikarenakan social distancing Tampak Ata Halilintar Memberikan semua serahan Dari berbagai jenis buah-buahan Serta jahe salah satunya Oke guys, kita udah anterin nih Bilang Ata kepada netizen Ini aku udah anterin kamu agar makan buah Nih bola futsalnya juga jangan lupa ya Terus aku udah bawain ini ya Pegas Ata Tetapi, ada satu hal yang membuat tercengang Eh, ini kan punya saya Kenapa kamu balikin lagi? Tanya Aurel kepada Ata Halilintar Karena kamu lebih butuh daripada aku Jawab Ata Ya kan aku udah minum Eh, sebetan guys, ini sebenarnya dari bunda Ngapa dia balikin lagi ke aku ya? Tegas Aurel menjelaskan Ya, soalnya aku pikir kamu lebih membutuhkan Daripada aku Sahut Ata menegaskan Tak lama mereka berbincang dan menjelaskan Apa isu serahan tersebut Ata Halilintar pun kemudian harus pamit Karena gak bisa lama-lama disana Dikarenakan rumah Aurel dalam kondisi lockdown Lantaran pandemi Oke ya, aku lagi latihan Aku lagi latihan Nasih serahan kepada kamu Tegas Ata menjelaskan dengan apa yang sebenarnya terjadi Ya, latihan lagi Sobat Cipi Ya, apapun yang dilakukan Ata Semoga menjadi jalan yang terbaik Dan memperlancar hubungan mereka ya Sobat Cipi Akhirnya kita pergi lagi guys Cuma sebentar Bilang atas sambil meninggalkan rumah Aurel Terima kasih